Selamat datang di Sari Nembafal teman-teman Bila teman-teman penggemar apel Fuji seperti kami Maka teman-teman bisa menanamnya sendiri Dikarenakan apel Fuji itu cukup mahal Step pertama adalah pemilihan apel yang baik dan tua Agar biji dari apel itu cepat berkecambahan Ini adalah 5 apel Fuji dan kita akan memilih yang paling tua Biasanya yang berwarna sangat gelap, berwarna merah gelap Ini tidak, ini tidak, ini juga tidak, ini juga tidak Inilah yang paling gelap Maka kita akan memakai apel ini sebagai indukan Lalu apel dibelah dan kita keluarkan bijinya Hati-hati ya, kadang-kadang pisau kita bisa membelah Bila teman-teman ingin mengetahui keunggulan Dan dari biji-biji tersebut boleh ditaruh ke dalam mangkuk berisi air Dan lihat, apabila bijinya tenggelam ini adalah biji dengan kemungkinan Berkecambah sangat tinggi Dan biji yang terapung adalah biji dengan kemungkinan Dan berkecambah sangat rendah atau tidak sama sekali Lalu kita susun biji-biji apel Fuji tadi ke atas kertas dapur yang sudah dibasahi Dan kemudian kita masukkan ke dalam kontainer Kertas dapur basah berisi biji-biji apel tadi Kita masukkan ke dalam kontainer Lalu kita tutup rapat Dan kita biarkan selama 7 hari Baru kemudian kita buka Setelah 7 hari Mari kita lihat apakah biji-biji apel itu sudah berkecambah Wow Lihat teman-teman Biji tadi sudah berkecambah Dan siap untuk dipindahkan ke dalam pot dengan media tanam Lalu kami menyiapkan pot yang sangat kecil Pot mini Untuk menanam kecambah tadi Media tanamnya adalah campuran dari tanah kebun Lalu sekam bakar Dan juga kami menambahkan kompos daun Biji apel yang sudah berkecambah tadi Kami pindahkan ke pot tersendiri Inilah tanaman apel Fuji mini Yang sudah berhasil tumbuh dan berumur 2 minggu Sangat mudah seperti yang teman-teman bisa lihat Dan semoga teman-teman bisa menanam apel Fuji sendiri Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya